Dua orang penada sepeda motor curian ditangkap kepolisian sektor Arjasa Kabupaten Jumber, Jawa Timur. Keduanya ditangkap setelah menawarkan motor curian kepada pembeli melalui media sosial Facebook. Ahmad Joni dan Fauzi, warga desa Randu Agung Kecamatan Sumber Jambi, Kabupaten Jumber, Jawa Timur, ditangkap polisi pada selasa malam setelah memasang status di Facebook yang berisi penawaran jual-beli motor hasil curian kepada warga net. Aksi pelaku terungkap setelah polisi menyelidiki foto sepeda motor yang diunggah. Dari hasil penyelidikan, ciri-ciri motor dalam foto ternyata mirip dengan laporan kehilangan motor yang terjadi di pasar kecamatan Arjasa pada 3 Oktober lalu. Polisi kemudian berpura-pura menjadi pembeli dan menyempakati harga Rp3.500.000 untuk satu motor. Polisi menangkap pelaku saat bertemu di depan minimarket kecamatan Sukowono. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini dengan menggeledah rumah tersangka. Dari penggeledahan ini, polisi menemukan 3 unit sepeda motor dengan kondisi tempat kunci rusak dan tanpa dilengkapi plat nomor polisi. Polisi terus mengembangkan kondisi tempat kunci rusak dan tanpa dilengkapi plat nomor polisi. Polisi mengembangkan kasus ini karena diduga tersangka merupakan anggota jaringan curanmor di wilayah Jember Utara dan Timur.